Halo guys, kembali lagi di channel Vox saya dan kali ini saya bakalan liburan kembali setelah sekian lama saya tidak ke liburan lagi disini saya akan berkunjung ke Dufan Ancol di Jakarta yang dimana lebih tepatnya saya bakalan berkunjung ke tempat yang banyak sekali akuariumnya dan juga banyak sekali hewan lautnya apakah kalian bisa menebak? saya sekarang berada dimana guys? yap, kalau misalnya kalian menebak saya sedang berada di SeaWorld itu benar sekali ya guys ya saya sudah lama sekali tidak pergi ke SeaWorld ini dan disini saya akhirnya bisa pergi lagi ke sini ya setelah sekian lama kalau gak salah pas waktu saya terakhir kali ke SeaWorld itu pas waktu TK guys berarti sudah lama sekali ya dan disini saya sudah masuk saja ke dalam SeaWorldnya kita langsung disuguhkan dengan akuarium yang sangat besar dengan berbagai warna di sebelah sana juga sedang ada acara feeding time guys atau waktu dimana ikan-ikan yang ada di dalam akuarium itu dikasih makan ya disini juga ada akuarium yang berisi banyak sekali ikan pari dan juga ikan yang lainnya disini juga lihat guys ada ikan pari yang sedang diam dekat sekali dengan bagian akuarium yang saya tempati ya kemudian di sebelah sini juga ada seperti pohon-pohon dan juga ini merupakan bagian sentral atau bagian tengah dari SeaWorld ini ada banyak sekali akuarium akuarium yang berjajir dan juga besar-besar ya di bagian sebelah sini dan kemudian di sebelah sini kita bisa lihat ada satu ikan kecil kalian bisa melihatnya guys kalau misalnya kalian tahu nama ikan itu tulis di kolom komentar di bawah ya guys ya dan tidak lupa juga di sebelah sini ada akuarium berisi ikan hiu guys tetapi ikan hiunya sedang tidak berenang ya mereka sedang mager cuy waduh tidak mau berenang ya malah diam saja di bawah sebelah sana kalian bisa melihat itu disini juga ada tempat yang berisi bintang laut ya ini temen-temennya Patrick guys ini adalah temen-temennya Patrick ya kalian bisa melihat disini bintang lautnya anteng-anteng aja disana dan ini merupakan tempat yang sangat ikonik atau sangat penting yang berada di SeaWorld ini yang dimana ini merupakan tempat terowongan akuarium guys namanya ya terowongan akuarium yang di dalam terowongannya itu kalian bakal merasakan bagaimana berada di tengah-tengah lautan berisi ikan-ikan yang berenang ke sana kemari ya kalian akan dilintasi oleh banyak sekali ikan-ikan besar seperti ikan pari yang ada disana itu wah sangat besar sekali guys sumpah dan kemudian disana juga ada ikan yang sedang terdiam ya kemudian kalian bisa lihat di sekitarnya ya sangat banyak sekali ikan-ikan yang ada disini guys itu dia ada ikan pari lagi melintas dulu juga saya pernah nih berkunjung ke tempat ini jadi kalian bisa melihat keindahan berbagai biota laut yang ada di dalam terowongan ini ya guys ya itu dia beberapa karang-karang dan juga ikan-ikannya sangat-sangat banyak sekali yang bisa kalian lihat disini ya ini juga ada ikan besar guys kalau misalnya kalian tahu ikan apa itu tulis di kolom komentar di bawah ya guys ya dan Able Gaming juga lihat di sebelah sana seperti ada hiu guys Able Gaming gak tahu ya itu beneran hiu atau cuman bayangannya saja tetapi Able Gaming lihat itu ada ikan lagi guys di sebelah sana guys disitu juga ada ikan yang sedang berkoloni atau sedang bergerombol ya nampaknya mereka itu sedang mempertahankan wilayah mereka ya itu merupakan ikan yang teritorial nampaknya guys yang dimana itu merupakan ikan ya mempertahankan wilayahnya sendiri lihat saja itu bergerombol di sebelah sana ya dan disini juga ada waktu dimana kita bisa melihat ikan-ikan yang sedang dikasih makan ya atau biasa disebut sebagai feeding time nanti juga akan ada pemandunya gitu pemandu yang menjelaskan tentang berbagai jenis ikan yang ada di dalam akuarium sebelah sana guys disini juga ada akuarium yang dimana akuarium ini sangat bagus sekali guys dan sangat kreatif sekali ya yang buatnya yang dimana ini merupakan akuarium berbentuk mobil guys ya jadi di luar akuarium ini berbentuk mobil dan di dalamnya juga kalian bisa lihat ada jog mobilnya dan juga masih ada setir mobilnya ya sangat kreatif sekali ini yang buatnya kalian bisa lihat guys jadi di dalamnya itu ditambahi banyak sekali ikan ini dia guys mobilnya ya dan kemudian di sebelah sini ada seperti museum gitu ya yang dimana di dalamnya juga ada beberapa jenis hewan yang sudah diawetkan hanya tinggal kulit dan juga tulang belulangnya saja disini kalian bisa melihatnya sangat banyak sekali yang bisa kalian lihat disini ada ikan buntal kerang pari dan yang lainnya ya disini juga ada beberapa hiu dan juga ada dugong di sebelah sana di sebelah sini juga semakin banyak lagi bagian-bagian yang bisa kalian lihat dan ini merupakan view dari atas dari salah satu akuarium yang sangat besar dari sear world ini ya guys ya lihatlah sangat luas sekali guys dan disini juga kalian bisa melihat ada semacam bintang laut dan juga teripang ya kalian bisa lihat itu disini juga ada akuarium seperti diorama gitu kalian bisa melihatnya dan selanjutnya saya akan menyajikan cuplikan saat feeding time ya guys ya ada yang di hidung kita atau di telinga kita daun telinga sama seperti ikan hiu yang dimana dia ini berisikan 98% tulang muda atau tulang rawat 2% nya hanya di bagian raha si pari nah hati-hati si pari kalau makan dia ini terlihat seperti di punya-punya teman-teman beda dengan kerabatnya yaitu ikan hiu ikan hiu kalau makan dia akan dicabik-cabik atau di koyak-koyak sampai hancur sedangkan ikan pari ini maka kalian lihat di emut-emut di punya-punya sampai hancur alasannya kenapa alasannya kenapa karena ikan pari adalah ikan yang omkong siapa adik-adik yang omkong di sini ayo ini juga rasa kelihatannya kamu jangan naik motor ya nanti bunyi kena angin oke baiklah teman-teman ya ikan pari ada tergolong dan bahaya karena dia ini punya racun di bagian ekornya yang dimana kalau misalkan tertancap di kaki kakak penyelam kaki kakak penyelam kami ini bisa lembut apabila terkena dada itu bisa menyentuhkan lewat seperti yang dialami oleh si prober ilwin yang lewat karena dadanya tertancap duri dari ikan pari kita berpindah kembali teman-teman setelah berbicara soal ikan pari ada salah satu spesies biota laut selalu bawa rumahnya kemana-mana ini penyu atau kura-kura masih ada yang jawab kura-kura kura-kura atau penyu penyu ya teman-teman ya karena penyu dan kura-kura adalah dua biota yang berbeda perbedaannya dimanakah yang pertama ya penyu ini hidup di dalam air laut sebanyak 90% sedangkan kura-kura kura-kura adalah spesies satwa air tawar yang mana habisannya ini berada di sungai danau muara ya teman-teman ya dan juga kura-kura ini 50% ada di air tawar dan juga 50% berada di dalam darah laut antara penyu dan kura-kura kura-kura yang menampakkan predikat sebagai hewan ampuji tetapi penyu ini tidak karena penyu dibayang menghabiskan waktu di dalam air tawar langsung dimakan oleh cermarinya dan kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita yang dimana disini kalian bisa melihat ada akuarium yang sangat besar sekali berisi ikan pari juga disebelah sana kalian bisa melihatnya ini merupakan truk yang seperti mengangkut akuarium ikan guys disini juga ada ubur-ubur yang bisa kalian lihat di sea world ini kalian bisa melihatnya ubur-uburnya disini juga kalian bisa melihat beberapa ikan yang menghuni perairan laut dalam guys disini ada ikan silken merupakan ikan purba disini juga ada ikan lagi kalian bisa melihatnya ini merupakan beberapa ikan penghuni laut dalam guys jadi di sea world ini selain kalian bisa mengenal ikan-ikan yang hidup di lautan yang sekarang masih hidup kalian juga bisa melihat beberapa ikan yang kemungkinan sudah punah atau sulit untuk ditemukan guys kalian bisa melihatnya ini merupakan ikan-ikan yang sudah diawetkan dan dipajang gitu guys di area sea world ini ya kalian bisa melihatnya dan bisa mengenalnya satu persatu ya sangat banyak sekali sebenarnya ikan-ikan ini yang menghuni laut dalam yang berada di lautan sekitar kita itu dia kalian bisa melihatnya bahkan sampai yang bentuknya aneh pun ada dan oke mungkin seperti itu dulu saja video vlogku kali ini bagaimana seru atau tidak video vlog kali ini bila kalian suka jangan lupa like komen share dan juga subscribe dan sampai jumpa lagi di video vlogku selanjutnya sampai jumpa